Disini yang udah aku pakein dan disini yang belum aku pakein kayak beda banget gitu ya Kalo kata aku ini hasilnya dia lebih natural banget ya Tuh kalian bisa liat ini hasilnya ketika aku pakein ke alis aku Hai guys, welcome back to my channel, saya lagi di youtube channel aku Amalino Fianti Today aku bakalan review, kalian penasaran kan? Oke, pasti kalian juga udah liat dari judul Disini aku bakalan review produk dari Lamella Ini adalah yang eyebrow pencilnya Yang menurut aku tuh ini kayak bikin aku curious banget Tapi aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampe abis ya guys Karena disini aku bakalan review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya ke kalian Tentang eyebrow pencil dari Lamella ini tuh seperti apa sih, bagus gak sih? Well, pasti banyak banget diantara kalian yang belum tau Lamella ini adalah produk dari Cina yang belum BPOM ya guys Jadi untuk amanannya dia masih diragukan Nah disini itu aku ada pencil alis Jadi tuh dia disini aku memiliki shade 02, 05, dan 06, 07 Nah disini aku bakalan review sedetail-detailnya dulu ke kalian ya guys Seperti apa sih produknya ini Disini aku bakal kenalin dulu produknya seperti apa Disini itu dia kalian bisa lihat ini untuk bagian kemasannya seperti ini Dia packagingnya tulisannya Cina semua, aku kurang ngerti Disini tuh dia ada shade 0, yang aku punya 02, 05, 06, dan 07 Nah kalau kita buka untuk plastiknya itu dia tertulisnya seperti ini ya guys Disini adalah Lamella Drawing Abrown Dan disini untuk bagian belakangnya itu Pencil Latin American Abram Faint Kalian bisa lihat disitu The Magical Nature of My Eyebrown Dan disini ada Brush Berkomestik Ya guys Untuk harganya yang gak masuk di akal banget Aku belinya itu hanya Rp3.100 di official Lamella nya langsung Nanti aku bakalan taruh linknya di description box Biar kalian bisa lihat kayak Oh my god dengan harga Rp3.100 tuh kayak Oh my god kayak gak masuk di akal banget gitu loh guys Nah dia itu disini memiliki Sebenernya dia memiliki 7 shade ya guys 7 warna maksud aku Jadi ada yang 01, terus 02 Seperti ini 03, 04, 05, 06, dan 07 Nah disini aku memilikinya 02, 05, 06, dan 07 Dan disini aku bakalan cobain Pake ke alis aku ya guys Apakah dia bagus atau tidak Oke jadi aku bakal pakein yang 02 nya nih Seperti ini Tuh kalian bisa lihat Seperti ini ya guys Warnanya Nanti aku bakalan pakein ke alis aku Oke guys jadi disini aku bakalan pakein alisnya Disini kalian bisa lihat aku belum pake alis Nah disini aku itu punyanya yang 02 Terus 05, 06, dan 07 Nah disini aku bakalan kesetok ke kalian ya guys Ini untuk kayak packaging nya gitu Kalau misalnya kita buka ininya nih Dia bakal menghilangkan tulisannya ya guys Tuh menghilangkan tulisan-tulisan kayak Chinese nya gitu Nah disini aku bakalan pakenya itu yang 02 ya guys Yang agak hitam seperti ini Dan aku bakalan cobain aja dulu Dia seperti ini untuk bentukannya Tuh kalian bisa lihat Ini kenapa aku pakenya warna hitam Karena aku Ini ciri khas aku sih Lebih tepatnya Dan lebih kayak natural aja gitu Kalau kata aku Dan disini aku bakalan pakein yang sebelah kirinya dulu Jadi tuh aku biasanya kalau pake alis seperti ini ya guys Dan aku bakalan pake alis seperti ini ya guys Kalau udah seperti ini nih Kan dia masih agak acak-acakan gitu kan Nah kita langsung gunakan yang sebelah sininya Apa namanya kuasnya seperti ini Tuh Jadi buat ngerapihin aja gitu guys Oke Dan biasanya itu untuk bagian ujungnya aku gradasiin seperti ini Aku lapnya pake tangan biasa aja Tuh jadi seperti ini deh Dan bagus kan Disini yang udah aku pakein Dan disini yang belum aku pakein Kayak beda banget gitu ya Ini yang nomor 02 nya Kalian bisa lihat ini perbedaannya Ketika aku pake yang ini Ini lumayan banget ya guys Bagus sih kalau kata aku Dan ini yang belum Kalau kata aku ini hasilnya dia lebih natural banget ya Dan aku bakal lanjut aja pakein yang sebelah kanannya Biar sama aja gitu ya guys Wow Dengan harga yang menurut aku 3.100 Oh my god Ini Gila sih Murah banget ya guys Kucing aku jatuh guys Lupain anjrit Tuh kita giniin Kita ratain aja Terus kalau udah seperti ini Langsung Kita Apa namanya nih Kita iniin lagi Kita Apa sih ini guys Sama ya guys Jadi pokoknya kita sisir lagi ya Biar lebih rapi aja Tuh Lumayan banget sih Parah Parah-parah guys Ini lumayan banget Ini sepertinya Agak kurang sedikit ya Kita isi lagi deh sedikit Oke Langsung kita gradasiin Tiga guys Hasilnya ketika aku pakein ke alis aku Ini bagus banget Kayak natural banget gitu Yep guys Menurut kalian gimana nih guys Tentang alis dari Lamella ini Kalau aku sih yes banget guys Ini tuh bener-bener harga yang 3.100 Oh my god Ini wajib banget dicoba guys Karena ini memang hasilnya Kayak di alis Kayak bener-bener bagus banget Natural banget Dan kayak dengan harga yang 3.100 Kayak Oh my god banget sih guys Gila sih parah Ini kayak Aku gak nyangka aja gitu Kayak Harganya gak masuk di account sih Parah Ini bagus banget Nah buat kalian yang tanya Kayak produknya Bagus gak sih kah dibeli Atau World if gak sih kah dibeli Aku sih yes 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 Rekomendasi banget Cuman yang aku bilang ya guys Ini dia itu Belum Bipom Belum Bipom guys Belum Bipom Jadi untuk amanahnya Masih tanda kutip Dan masih diragukan lagi gitu Cuman kalau untuk alis sih Is oke lah ya guys Kayaknya gak bakal Ini deh Gak bakal gak aman Ini pasti oke Oke guys Jadi disini aku bakal Ngasih tau ke kalian Kelebihan dan kekurangannya Eyebrow pencil Lamella ini Seperti apa sih Nah untuk kelebihannya Yang pertama itu Harganya yang murah Meriah banget Yang menurut aku tuh Gak masuk di akal guys 3100 dengan produk Seperti ini tuh kayak Wow sih Menurut aku wow banget ya Yang kedua itu Dia gampang banget Di apply Dengan aplikator Yang seperti ini ya guys Nih Ada ininya juga lagi gitu Kan dia lebih kayak Gampang banget sih Menurut aku untuk di apply nya Yang ketiga itu Dia dengan Packaging seperti ini Kemasan seperti ini Dia itu mudah dibawa Kemana-mana ya guys Dan yang keempat Itu kelebihannya Dia shade-shade nya itu Complete Jadi Ada warna hitamnya Dari hitam yang Terang banget Sampai hitam yang Agak-agak Abu-abu gitu Sampai coklat tuh Dia ada Nah untuk kekurangannya Dia belum Di POM aja Jadi untuk amananya Masih tanda kutut dan diragukan Yap oke guys Aku rasa sih itu aja ya guys Cukup video dari aku Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian Semoga sih video aku ini Bisa jadi referensi Buat kalian yang Lagi krius banget Tentang pensil Lamella ini tuh Seperti apa ya guys Kalo kata aku sih Oke banget Cuman ya itu Balik lagi Dan tergantung kalian ya guys Pokoknya Thank you so much for watching Bye See you on next video See you on next video